Kau cinta bertamaku Kau cinta terakhirku Tidak ada apa yang bisa menafikan kasih kita Mungkin kan terbuntuk sepilih tengah jalan Mungkin kan terlerai tanpa ikatan Usaha ragu dengan takdir Mungkin kita kan berbeza Mulan berakhirnya cerita Percintaan Segalanya ketentuan Tuhan Sampai jumpa Rizal dengan Syaril Dua-dua di hospital Di bilik kecemasan Ya, kejap lagi saya sampai Okey Tidak Zah Zah Syarilah kau Kau tahu sakit ini Dan aku rasa nak pecah Kau tahu tak Aduh Aku pun Doktor Tolong doktor Saya dah nyawa-nyawa ikat doktor Tolong Aduh Aduh Zah Zah Walau Walau macam mana sekalipun Aku akan tetap Walau orang polis Gila kau Kita hampir nak mati tahu Kita hampir nak mati tahu Dah berapa ramai yang berasal kita malam itu Dah, kan aku dah cakap dengan kau Apa yang kau nak kecoh-kecoh sangat benda yang lepas itu Aduh Kita ni lelakilah Biasalah bertumbuk Ha Takkan bertumbuk nak kena repot dengan polis Dah macam Mak Nenek Lagipun kau bertumbuk sebab kau nak mempertahankan maruah tunang kau kan Memanglah Aku buat semua ini untuk Liza Tapi apa kena-mengena jangan buat laporan polis pula Aduh Eh Zah Pelan-pelan May aku tolong kau Aduh Eh Kau dulu senyap-senyap di situ Nak tolong aku konon Badan aku separuh mati Hati jatuh aku pula yang susah Duduk diam-diam di situ Aduh Kau dengar sini aku nak cerita dengan kau mengkuk Bila kau bertumbuk sebab kau nak mempertahankan Liza kau tu Kau dah diibaratkan sebagai lelaki sejati Ha Kalau menang tu nombor dua Tapi yang penting sekarang ni Dalam dunia lelaki sejati Kau dikategorikan sebagai Hero Ha Ha Tapi kalau kau dah menceceh depan polis Repot kat diorang sebab kena belasah Sebab perempuan Ha Daripada hero Jadi zero Itu yang kau nak Dah lari Yang lepas tu lepas lah Tak payah nak panjang-panjangkan cerita Ha Pasal kabil tu Mesti tak ambil spree dengan kau Sebab dia tahu kau ni bukan jantan sebarangan Sanggup turun padang bila orang yang kau sayang Dicunting dengan arang kau tahu tak Aku tak perlu Liza Walau macam mana sekalipun Aku akan pastikan mangkuk bertingkat tu akan masuk penjara Sebab pukul orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya datang buat makanan Sihat? Alhamdulillah Hei bisinglah kau orang ni Daripada luar dengar kau orang cakap Tak ni Syarir ni Dia nak buat laporan pada polis Baguslah Memang patut pun Takkan kita nak biarkan kau orang macam kabil tu terlepas macam tu je kan? Setuju Sekarang kau orang lah kau orang yang nak kahwin Bukannya aku Orang lepas kahwin pergi animun Pergi jalan-jalan Pergi overseas Kau orang naik turun naik-turun naik mahkamah sebab kes ni Ngadablah muka kabil tu Sampai lebam Assalamualaikum Waalaikumsalam Oi Mangkuk apa kau bawa kat sini? Kau pelapus kau keluar sekarang Dahlah orang orang ni Kau orang dengar dulu Aku datang sini pun sebab aku nak minta maaf dengan kau orang Eh maaf kepala kotak kau Eh kau keluar Kau aku terajang bukan kau orang Dahlah Kau orang kan sakit Minta maaf Aku Betul-betul minta maaf dengan kau orang Liza Saya fitnah awak Saya minta maaf Dan Syarir Aku dengan Liza memang Kita memang tak pernah buat apa-apa Aku sumpah Kau jawab dengan polis Okey kalau Kalau korang nak balap orang polis Okey aku faham Memang aku mengaku aku melampau Tapi kebetulan kawan aku ada kat situ Dan diorang Diorang nampak kita gaduh Diorang datang tolong aku Bukan aku minta tolong diorang Okey Aku tak akan kacau hidup korang lagi Dan sekali lagi aku minta maaf dengan korang Dan Syaril Liza Selamat bahagia Dah okey Pura Sakit sikit-sikit lagi Pah Buat apa Encik Pasal Orang bergaduh kerana tunang Kamu Rizal nak dulu apa Nak mandi Rizal Dah siap nanti turun Makan sekali Jadi pastikanlah Tak nak buatlah perang polis Betul Pakcik Sebab Kalau boleh saya tak nak benda ini berlarutan Ya Tapi apa yang kabel dan kawan-kawan dia buat itu Dah dikira satu jenayah Mereka patut kena hukum Ada betulnya juga kata Rizal itu Kita orang lelaki-lelaki ini kalau bertumbuk Habis di situ, di situ saja Kalau tak puas hati, bertumbuk lagi Abah, nak ajar budak ini jadi samseng ke? Tak nak nanti budak ini cari kabel ke Kemudian tumbuk balik semula Apa yang Abah katakan itu Kita orang lelaki-lelaki ini mempunyai artikai yang tersendiri tahu Kau malah tahu Kau bukan pernah bertumbuk semua hidup pun Abah, cakap jangan semua cakap Saya malu mengaku saya ini menantu Lieutenant Colonel Besar Manso Samad Kalau saya tak pernah bertumbuk tahu Eh, Rizal teruk saja Dokman ini nak melawat kau orang ke hospital Tapi Rizal kata kau orang dah keluar Tak apalah, Dokman Lagipun kami di hospital satu hari lebih saja Tapi Syarie, Pakcik rasa Syarie kena juga buat perspektif Pakcik sendiri pun tak puas hati Dia suka buat cerita tentang anak Pakcik Tak payahlah, Ayah Khabis pun dah janji dah Dia cakap memang dia tak nak kacau kita orang lagi Lepas itu dia yang terus terangkan kita Memang dia yang fitnah kita Dahlah, tak payah panjang lagi cerita, kan? Kamu cari macam mana? Tak kisah mengalah Pada saya, saya tak kalah, Pakcik Sebab saya bertarung untuk mempertahankan marah bakat isteri saya Dan Kabil pun dah mengaku yang dia buat fiknah Tak kisah 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 Banyaknya. Nampak macam sedap. Tapi tak tahulah sedap ke tidak kan? Cuma hari dulu. Sedap. Memang sedap. Tapi tak apalah Adik kalau Adik rasa hari Adik makan tak berapa sedap. Adik tak ibu ayah. Kita akak bagi makan free je. Tak bolehkah. Saya dah minta. Saya bayarlah. Akak tu ke kedai sini ke? Baru je buka dalam dua minggu. Dulu kedai ini kedai kek. Sekarang jadi kedai makan. Silalah. Sedap kan? Memang motor di kedai ini sedap, banyak dan murah. Ini kakak nak tanya sikit jangan marah ya. Itu muka yang lebam-lebam tu kenapa? Kena tumbuk sebab tak payah hutang ya. Sebab apa Adik? Orang yang bijaksana pernah cakap lah. Senjata orang lelaki pada penumbuk dia. Dan senjata orang perempuan kalau tak pada lidah dia. Kak. Lidah orang perempuan ini memang lagi tak boleh tahankah. Lagi sakit daripada kena tumbuk. Tapi yang paling sakit kat sini. Sakit ni, yang sakit kat muka-muka, kat badan-badan ni. Tak boleh nak dibanding dengan rasa sakit hati yang patah. Macam ni, Adik. Bila Adik senang-senang nanti, Adik cuba tenung bintang-bintang yang bertaburan di langit tu. Adik tengok betapa banyaknya bintang di langit tu. Macam tu jugalah banyaknya hati akak yang patah. Tapi yalah, biar kita ni patah hati pada orang yang kita sayang. Dari hidup tidak pernah langsung menyayangi orang lain. Hidup tak pernah menyayangi orang lain ni ibarat pokok yang tak berbuah. Kakak ni boleh tahan juga, kan? Bolehlah. Lain kali kalau Adik rasa nak ubat, rasa sakit hati, rasa patah hati tu, selalu-selalulah datang makan di kedai kakak ni, ya? InsyaAllah. Habiskanlah. Kakak rasa kakak tak patut nak ganggu Adik di sini yang berlama, kan? Silakan. Kau cinta bertamaku, Kau cinta terakhirku. Tidak ada apa yang bisa menafikan kasih kita. Kau ayuh di mataku satu antara seribu. Tidak ada tanah di dunia. Kau cinta terakhirku. Kau menini. Kau. 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 Kau untuk baru. Kau. 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 Oh, 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 oh Gila. Mana taknya, Liza heret aku pergi kedai ini, pergi kedai itu. Lepas itu pergi kedai bunga lah, kedai mak andam lah. Siap kena tukar baju dua tiga kali. Letih. Itu baru nak kahwin. Kita tengok lepas kahwin nanti. Tengok Liza nanti mengandung. Kan? Nak mengandung, nak bersalin dah satu hal. Nak dapat anak nanti. Yang kalau berak sana, kencing sana, kerja sini, baru kau tahu. Nasib baiklah aku tak kahwin lagi. Elah dia cakap je sebenarnya dia yang gila nak kahwin. Tapi tak ada siapa nak kan? Oh, Zan. Ini untuk kau. Eh, ini apa ini? Buka lah cepat. Okey. Zan, itu sebagai tanda terima kasih kami berdua. Sebab sama ini kau kan selalu tolong kita orang. Sampai kena belasah siap bagai kan? Apa? Perfumlah. Kau tahu tak apa yang aku suka kan? Ingat tak awak selalu pakai bau macam ni? Sekarang ni dah tak ada bau ni dah. Sebab itu kita orang beli. Kau dengar, Aril. Tunang kau cakap. Bau aku pun dia tahu. Eh? Eh, mestilah dia bau dah kau pakai perfum. Ini bukan dia je. Satu ofis tu boleh bau tahu tak? Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Eh, sebab kau orang bagi hadiah kat aku. Dan aku janji nanti masa kau orang kahwin aku akan bagi hadiah lagi spesial daripada orang lain. Aku pun nak ucap terima kasih kat kau. Sebab aku tahu memang selama ni pun kau memang banyak berkorban untuk aku. Alah, aku pun tahu kau akan buat benda yang sama untuk aku juga, kan? Tahu tak apa. Encik Liza. Saya takkan mati. Hidup, Riza. Eh, saya? Dah surut pun lebam luka dekat pipi tu. Kat sini dah sembuh. Tapi yang kat sini belum lagi, Kak. Memanglah. Lebam luka di pipi tu lebih cepat sembuh dari lebam luka kat dalam tu. Kakak ni pandai betul perempuan safah, kan? Tapi Kakak rasa Kakak lagi pandai masak. Jadi, hari ni nak makan apa? Tak apa. Kakak ada buat bubur nasi santan. Dah lama saya terjumpa tu. Memang sekarang susah nak dapat, Adik. Sebab mak-mak sekarang ni dia suka bagi anak-anak mereka makan. Makan serius, makan konteks. Masa kecil-kecil dulu mak saya suka buat. Sekarang ni, adik dah siang Kakak masak. Ya Allah, Ya Tuhanku, yang maham besar lagi maham berkuasa. Esok majlis pernikahanku, hari yang bersejarah untuk aku, Ya Allah. Wahai Allah, kau berkatilah majlis kami nanti. Kau pemudahkanlah segala urusan-urusan kami, Wahai Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalal Wal Ikram. Amin, Ya Rabbal Alamin. Selamat menikmati. Ya Allah, how will ya? Afi-i-i-are. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Hari ini dia orang menikah. Saya saja pengapit dia. Malam ini dia orang menikah? Tak apalah, biarlah dia orang menikah. Tapi hari ini, apa yang Rizal makan, apa yang Rizal minum, kakak belanja. Biar hati Rizal saja yang luka. Sekurang-kurangnya, duit Rizal tak luka, duit itu tak luak. Hari ini hari yang paling bahagia untuk orang yang paling saya sayang. Siapa nama orang yang Rizal sayang itu? Rizal. Buat Rizal itu, biarlah dia bahagia dengan bakal suami dia. Tapi untuk Rizal ini, kakak harap sangat Rizal sabar. Rizal sabar dan kakak doa semoga Rizal dapat cari peganti. dan harap-harap juga pengganti Rizal itu akan dapat mengubat luka yang ada pada Rizal. Menjadi madu yang manis, tidak terperi-peri. Rizal. 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 Tak adalah ayah berkurau, ayah dulu sekali je. Anak ayah mahu misi sama lah ya. Azal, dah 7.50 ni kita kena cepat. Sempatlah pun nak risau. Aku rasa dah lah 8.10 kita sampai kat masjid rumah Aliza tu. Lepas kita semayah jemaah Aisyah, kita terus rumah Aliza. Kau tukar baju kat situ terus. Betul juga kan. Sebab kalau kata aku tukar baju tu sekarang, memang confirm aku akan mari peluh. Sebab nervous. Relax. Ayah. Ayah, kejap lagi ayah ikut kereta Rizal ya. Yalah. Marilah kita kerak. Ayah. 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 Tersenap. Muletupnya sepupu aku. Cantik-cantik-cantik gila. Ah, ada bar. Alah, okey. Relax. Boleh tengok pengantin sekejap? Bolehlah, Pancik. Ambul. Cantiknya anak Ayah. Kalau ibu ada, mesti dia gembira tengok Liza macam ini. Alah, Ayah ini. Tadi Liza dah menangis dengan Tok Man. Ini kan nangis dengan Ayah pula. Macam mana nak menangis? Ayah harap Ibu takkan kecewa cara Ayah besarkan Liza sampai Liza dah jadi isti orang sekarang ini. Ayah, Ayah tahu tak? Ayah besarkan Liza cukup sempurna. Kalau ibu tahu pun mesti dia gembira sangat. Liza rasakan Liza lah terlebih-lebih dah kasih sayang daripada Ayah. Jujur. Kejap lagi akan bertambah-tambahlah kasih sayang dalam hidup Liza. Ya. Liza ada Ayah, ada Tok Man, ada suami. Satu yang Ayah nak pesan, Liza jangan lokek dengan kasih sayang. Kena bagi sepenuh kasih sayang pada suami. Ya. Kena taat pada suami. Faham? Ya. Kena jaga rumah tangga itu betul-betul. Jaga makan, minum suami. Jaga anak-anak. Kalau dah ada anak nanti. Ya. Pada mak mentua, bapa mentua pun kena sayang. Kena hormat dia orang. Macam ibu bapa kandung sendiri. Ingat itu ya. Ayah kalau boleh memanglah nak Liza dan Syari duduk sini sekali. Tapi Ayah faham. Ayah tak boleh paksa. Liza dah ada suami. Kena ikut suami. Tapi nanti kalau dah ambil keputusan nak duduk asing dengan Ayah. Selalu-selalulah datang jengok Ayah. Jengok Tok Man di sini. Ayah. Liza sayang sangat dengan Ayah. Ayah akan selalu ada dalam hidup Liza. Takut Ayah saja yang jemur tengok kita orang selalu di keluarga. Mana ada. Itu Ayah dah sediakan ruang di bilik Ayah itu. Untuk katil bayi. Nanti kalau dah ada bayi, bayi itu kena tidur dengan Ayah tahu. Dah. Jangan sedih-sedih. Nanti hilang seri pengantin itu. Nanti kena barang anda. Ayah. Terima kasih banyak-banyak Ayah atas segala galanya. Ayah. Jangan serius. Nanti tak cantik atas pelamin. Ya. Selamat tinggal, sayang. Ayah tumbuh, ya. Ya. Ayah. 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 Selamat menikmati. Rizah, ramai gila kau. Ramai kau? Ramai sangat. Dia tengok kau. Cantik. Jatuh. Okey tak? Okey. Cantiklah. Mesti cantik punya. Sabar kau nak kawin. Assalamualaikum, Rizah. Waalaikumsalam. Awak, awak dah dekat mana dah? Oh, saya dah nak sampai dekat depan masjid dekat rumah awak tu. Macam ni, nanti lepas pada solat isyak, saya dengan Tok Imam terus pergi rumah awak. Okey. Nanti bila awak dah nak dekat sampai, telefon saya sebab saya nak cakap dengan mereka semua. Suruh siap sedia. Okey. Okey? Baik-baik tahu. Jaga diri. InsyaAllah. Okey, selamat tinggal. Ya Allah. Liza, kau kena pergi kau terkoyak ke apa? Hah? Tak ada apa. Aku okey. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah. Tam. Kenapa ni, Tam? Tayah pancit agaknya. Saya nak pergi tengok tayar sekejap. Rizal. Hei, Rizal. Syaril. Syaril, Rizal ada dengan awak tak? Rizal ada di sebelah kereta dengan saya. Ada di sebelah ini. Awak jangan bimbang. Sekejap lagi saya sampai lambat sikit. Syaril! Syaril! Segalanya ketentuan Tuhan. Tuhan. Terima kasih telah menonton!